Pemirsa yang Anda lihat ini adalah jenis sapi mental, tapi pada kondisi baru sudah dibeli dengan kondisi tubuh yang tidak gemuk. Dan sapi ini adalah milih Bapak Budiman di Desa Jomblangan, Banguntapan, Bantul. Dan pada kesempatan ini kita nanti akan mencoba memantau pemeliharaan sapi ini dengan menggunakan fiternak. Ya Pak Budiman ini, Pak Budiman memang sengaja membeli sapi yang kurus atau bagaimana Pak Budiman? Ya, jadi saya membeli sapi yang kurus, memang percontohan akan saya coba pakai produk masak. Ini baru di tempat saya 8 hari. Terima kasih atas informasinya, kita akan berlanjut ke hari-hari berikutnya. Alhamdulillah ini berkat dari NASA dan saya melihara sapi ini dari dari kurus 40 hari. Saya kombinasi NASA sama fiternak ini, satu hari satu tutup botol itu, lebih bagus kembangannya. Mungkin saya bisa memantaui dengan peternak yang lain yang di sini nih, dengan Pak siapa ini Pak? Saya ini Pak Kanto. Pak Kanto. Bagaimana Pak Kanto pendapat Pak Kanto setelah melihat kondisi sapi yang menggunakan NASA dan fiternak Pak? Terima kasih dari Bapak yang telah memandu adanya NASA. Ini saya juga tertarik dengan kerja dari Pak Budiman selama ini, yang mana komposisi daripada NASA yang diberikan oleh Pak Budiman, setiap hari saya mengamati karena saya kandang di sebelahnya, jadi setiap hari itu akan diberi komboran ya, komboran itu dua kali, pagi dan sore. Kalau pagi hari itu satu tutup botol NASA yang kecil itu sama kurang lebih 10 liter ya Pak Budiman, ya. 10 liter apa itu? 10 liter air sama ampas tahu, kalau di sini yang namanya ampas tahu. Nah, ini satu botol itu dan ternyata dia sangat tertarik dan contoh jawaannya itu nambah dokoh gitu ya. Semakin mematuh semakin dokoh dan merangsang makanan-makanan yang lain. Misalnya diberi makan jerami-jerami kering, wah sudah apalagi hijauan-hijauan yang seperti kolonjono itu senang sekali. Nah, itu pertama. Yang kedua, kotoran sapi itu tidak anu Pak, tidak apa ya, tidak bau sekali gitu loh, ya misalkan berolah itu tidak bau sekali. Dan ternyata selama 40 hari kerja yang pakai NASA itu kelihatannya sangat anu Pak, sangat ya, sangat menarik gitu loh. Alangkah baiknya bila NASA itu ya nanti bisa ada diterima oleh kawan-kawan kelompok sini gitu loh, kelompok Andini sehari ini. Bapak sendiri gimana Pak setelah melihat perkembangan sapinya Pak? Setelah melihat kita mengamati selama 40 hari ini, saya juga tertarik dan nanti kita akan juga masuk dalam program NASA. Jadi, kita sebagai pengurus kelompok Andini nanti akan menghancurkan sama kawan-kawan, alangkah masuk saja ke NASA ini. selamat menikmati.